One of the most talented fighters in the sport is the classic Juara dunia kelas bulu WBA Gary Russell mengatakan bahwa dia ingin melawan Gare Fontateng Davis dalam duel berikutnya setelah dia melawan Mark McSayo petinju asal Filipina pada Sabtu malam ini 22 Januari 2022 Gary Russell yang mempunyai rekor 31 kemenangan dengan sekali kalah percaya bahwa pertarungannya melawan Tank Davis akan menjadi sangat seru karena popularitasnya Gary Russell akan menghasilkan banyak uang jika dia bertarung dengan Tank Davis tetapi Russell kemungkinan perlu menaikkan berat badannya terlebih dahulu untuk membuat pertarungan itu terjadi Russell akan menyelesaikan istirahat panjangnya dengan melawan peringkat 1 WBC Mark McSayo yang belum pernah terkalahkan sampai dengan saat ini yaitu pada Sabtu nanti di acara utama Showtime padahal biasanya Russell Jr. bertarung setiap tahun akan tetapi kali ini cukup berbeda saya ingin melawan Gare Fontateng saya pikir dia memiliki nama yang besar dengan platform yang lebih besar dan kehadiran yang jauh lebih besar karena promotornya Floyd Mayweather jangan sampai di pelintir ini bukan karena Gare Fontateng itu karena Floyd saya pikir dia memiliki platform yang lebih besar dia memiliki lebih banyak jangkauan itu akan menjadi salah satu pertarungan yang pasti tidak akan kami lakukan kata Gary Russell kepada Dustin Gary Russell Jr. kembali ke ring akhir pekan ini untuk mempertahankan gelarnya dengan melawan Mark McSayo Gary Russell telah menjadi juara kelas 10 sejak tahun 2015 ketika dia mengalahkan Johnny Gonzalez akan tetapi dia hanya mempertahankan sabuk itu sebanyak 5 kali sejak saat itu dan tidak pernah naik ke ring lagi sejak tahun 2020 di usianya yang ke 33 tahun sekarang Russell harus lebih banyak bertarung dan agresif jika dia ingin menjadi yang terbaik apalagi ingin melawan Gare Fontateng yang terkenal kuat namun nampaknya Floyd Mayweather Jr. telah melindungi Tank Davis dan dia mungkin memblokir pertarungan itu dengan Gary Russell 10 tahun terakhir di 126 telah menjadi divisi berat bagi Gary Russell dia telah menjadi salah satu juara pertahanan terlama dia seorang olimpian dan memiliki beberapa tangan tercepat dalam tinju dia pertarung yang menarik untuk ditonton dan dia memiliki beberapa kemenangan menarik di bawah sabuk juaranya diantaranya adalah Jojo Dias, Kiko Martinez jadi dia masih termasuk salah satu yang terbaik di luar sana Sabtu ini Gary Russell akan bertarung dengan jagoan Filipina untuk mempertahankan gelar kelas 10 WBC-nya dari penantang wajib Mark Mark Sayo meski ditempatkan sebagai underdog namun Mark Sayo sangat percaya diri bahwa dia akan mampu mengalahkan dan merebut gelar dari tangan Gary Russell Mark Sayo bertekad bisa sedikit menyamai rekor seniornya sekaligus idolanya legenda tinju Filipina Manny Pacman Pacquiao dia pun sangat optimistis dapat menjadi juara baru di divisi kelas 10 ya cukup mengagetkan memang Gary Russell yang mencoba memanaskan situasi ini dengan menebar tantangan pada Tank Davis padahal duel pun dia belum dengan Mark Mark Sayo kita tunggu saja apakah Gary Russell akan mampu mempertahankan gelarnya atau malah keok di tangan Mark Sayo yang belum pernah kalah ini pertandingan ini pasti sangat seru Sampai jumpa di channelmybak